Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Naim Panca Di video kali ini saya akan share lagi tentang informasi kartu prakerja ya Yang saya rasa ini cukup penting untuk teman-teman semuanya ya Baik peserta kartu prakerja atau yang mungkin sering mendaftarkan Saudaranya atau tetangganya untuk mendaftar di kartu prakerja ya Itu beritanya mengenai sindikat pemalsuan ribuan data penerima prakerja di Ringkus ya Ini saya kutip dari CNN Indonesia ya Dan ini sudah agak viral ya di masalah kartu prakerja ini Jadi diberitakan Satreskim Polres Belawan Sumatera Utara mengungkap Pemalsuan data peserta penerima bantuan prakerja dari pemerintah pusat RI 6 pria yang merupakan sindikat pemalsuan berhasil meraup uang puluhan juta rupiah Kapolres Belawan AKBP Faisal Rahmat Hussein Sumatopang mengatakan Para tersangka yakni otak pelaku RVP 23 tahun Warga Rokan Hulu NS 23 tahun Warga Rokan Hulu Riau IR 25 tahun Warga Medan Marelan AH warga Semalungun AR 22 dan MSH 29 tahun Warga di Serdang Deli Serdang ya Keenam pelaku yang diringkus merupakan warga Medan Deli Serdang Simalungun dan otak pelakunya merupakan warga Rokan Hulu Riau Mereka diamankan dari kawasan Medan Marelan dan Tembung ya Kemudian disampaikan juga bahwa jumlah data yang sudah digunakan para tersangka sebanyak 19.424 Wow ya Sementara yang sudah diunggah atau yang sudah lolos ya mungkin seperti itu Ada seribu data tersebut merupakan yang didapatkan dari media sosial termasuk aplikasi telegram Wow banyak sekali ya ternyata ada 19.424 orang ya yang sudah dia miliki ya Sementara yang lolos sudah seribuan Para pelaku menggunakan kartu tanda penduduk KTP orang lain ya Setelah berhasil mendaftarkan via online Dana bantuan dari pemerintah pusat masuk ke rekening dompet digital OVO Para pelaku bukan ke peserta yang datanya didaftarkan urainya ya Menurut Faisal para tersangka sudah setahun lebih melakukan aksi pemalsuan data beserta penerima prakerja itu Mereka pun berhasil meraup keuntungan sebesar 80 juta rupiah Wow ya Bahkan korban dan KTP yang digunakan itu dari seluruh Indonesia Bukan hanya Medan atau Sumut yang sebanyak dipakai alamat Bali Kalimantan dan Papua ya Atas perbuatan yang berlaku dijerat pasal 35 atau 263 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara katanya ya Ini sebagai pembelajaran buat kita ya Untuk masalah kartu prakerja ini Ya kalau bisa ya Kalau untuk membantu itu sekadarnya saja ya Jangan sampai disitu dijadikan sebagai bisnis ya Ini adalah kesempatan untuk Kita mendapatkan pelatihan dan Uang ya Atau bantuan dari pemerintah Kalau ada oknum-oknum yang seperti ini Bisa saja nanti kartu prakerja itu sampai dihentikan ya Jadi kalau ingin bantu ya Sekadarnya saja Apalagi sampai memalsukan Sampai ribuan data ya Diambil Seperti itu Dan Disitu sudah Apa ya Banyak sekali yang lolos ya Sampai mendapatkan keuntungan 80 juta Ini sebagai pembelajaran untuk kita semuanya Dan saya juga Apa itu ya namanya Sering share juga ya Ada juga beberapa joki itu Yang sampai membeli Kartu perdana ya Untuk mendaftarkan orang-orang Yang ada Yang dia dapatkan Maksudnya ya Yang datanya dia dapatkan Ini juga bahaya juga ya Seharusnya ya Kalau misalkan kita itu ingin membantu Ya Sekedarnya saja Jangan sampai seperti itu ya Karena ini kesempatan untuk kita ya Untuk mendapatkan bantuan Dan pelatihan Dari pemerintah Kalau seperti ini Banyak yang licik Seperti yang saya katakan di awal Bisa saja kartu prageja dihentikan ya Intinya ini sebagai pembelajaran Untuk kita semuanya Oke saya rasa demikian ya Jangan sampai seperti itu ya Karena Untuk kartu prageja Kalau misalkan tidak ada Sesuatu yang mungkin licik Seperti ini Insya Allah akan tetap berlanjut Mudah-mudahan saja Masih berlanjut Seperti itu ya Oke sekian dulu Banyak kesalahan dari yang saya sampaikan Saya mohon maaf Saya Ahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh